Cuaca dingin yang melanda Jawa Barat belakangan ini disebabkan suhu puncak musim kemarau yang relatif rendah. Selain itu, musim dingin di benua Australia pun berimbas pada cuaca di Pulau Jawa, lantaran anginnya bergerak ke utara Australia. Suhu udara di kota Bandung dan wilayah Jabar lainnya yang relatif lebih dingin dibandingkan sebelumnya, disebabkan Juni hingga Agustus telah memasuki puncak musim kemarau. Suhu udara lebih rendah dibandingkan musim hujan. Menurut prakirawan BMKG Bandung, fenomena ini umum terjadi saat musim kemarau, terutama menjelang malam hari hingga pagi. Suhu udara akan terasa dingin karena sedikitnya pembentukan awan. Selain itu, suhu dingin di musim kemarau juga disebabkan di wilayah benua Australia sedang terjadi musim dingin, terutama puncaknya terjadi antara Juni hingga September. Dari bulan Juni hingga September, itu masih relatif lebih rendah ya. Dan memang dari pantauan pengkuru udara sendiri, selama di bulan Juli ini, di tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 berjalan ini, yang paling indah yaitu di hari ini, hingga mencapai 16,4 derajat Celcius, sedangkan di tanggal 1,95, di 17 hingga 18 derajat Celcius. Dan dilihat dari pelakiraan, ada kemungkinan juga kondisi cuaca di wilayah sini, ada penurunan suhu udara, maka juga akan ada potensi juga untuk penurunan suhu udara di wilayah Bandung. Dari pantauan BMKG, suhu udara di kota Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya, minimum mencapai 16,4 derajat Celcius, dan akan terjadi hingga beberapa hari ini. Pihak BMKG mengimbau agar seluruh masyarakat bisa menjaga kesehatan, terutama mengatur dalam mengonsumsi makanan, sehingga tidak terjadi dehidrasi pada tubuh.